selamat menikmati prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu prosedur teks adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu yang menjelaskan dilakukan atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan the purpose of prosedur teks is to show how something is made, used, or done to a sequence of steps general structures or struktur prosedur teks adalah yang pertama m atau goal ini adalah bagian yang pertama dalam menulis teks prosedur nah ini adalah tujuan yang goal m yang berarti tujuan biasanya tujuan ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan yang dibuatnya teks tersebut struktur prosedur teks yang kedua adalah ingredients atau material nah ini biasanya untuk judul yang untuk melakukan sesuatu biasanya tidak menggunakan bahan tapi judul prosedur teks yang untuk membuat sesuatu biasanya disertai dengan ingredient atau material the third one steps or method pada bagian ini yaitu penulisan step atau method atau langkah-langkah nah ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari prosedur teks nah biasanya di awal dengan first, second, third, dan seterusnya nah sekarang language features atau ciri-ciri kebahasaan dari prosedur teks the first teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu sehingga kita perlu menggunakan simple present tense simple present tense biasanya bercirikan kata kerja dasar atau pop one ciri-ciri kebahasaan yang kedua karena kita perlu menjelaskan beberapa steps atau langkah-langkah kita harus menggunakan kalimat perintah dengan istilah yang biasa kita kenal dengan imperative sentence contoh kalimat dalam prosedur teks adalah press the power button, plug iron, cobble into dan yang paling penting kalimat perintah harus di awal dengan kata kerja atau kata kerja bentuk pertama contohnya press, create, setup, plug, dan lain sebagainya ciri-ciri yang ketiga adalah dalam prosedur teks ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau penggunaan adakalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain nah itu disebut dengan kata penghubung atau connectives contohnya first, second, after that, then finally, last, dan lain sebagainya ciri kebahasaan yang keempat yaitu untuk memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam prosedur teks kita perlu menggunakan kata kerja adverb selain itu kita bisa juga menggunakan keterangan cara adverb of manner contohnya contohnya slowly, dengan pelan, fastly, dengan cepat, rapidly, powerfully, dan lain sebagainya this is the example of prosedur teks disini di bagian atas sendiri itu adalah aim atau goal, how to order gofood nah disini karena bagaimana cara memesan gofood disini tidak ada materialnya ya langsung ke langkah-langkahnya ini adalah contoh yang kedua, the second example disana sudah tertera judulnya atau aim atau goal how to send money to dana users kemudian disini karena prosedur teksnya tidak membuat sesuatu tapi bagaimana cara memesan transfer maka disitu tidak dibutuhkan alat-alatnya langsung ke langkah-langkahnya demikianlah penjelasan tentang materi prosedur teks dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian untuk memahami materi tentang prosedur teks yang berkaitan dengan teknologi dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan ketika ada upload video baru sampai ketemu lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati